Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah video sebelumnya kita sudah bahas update terbaru untuk Poco Launcher kali ini disini kita akan coba bahas MIUI Launcher versi terbaru teman-teman ya oke di sini saya pakai Redmi Note 11 kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan kemudian kita coba lihat disini cari di bagian aplikasi kemudian kelola aplikasi di sini kita cari dulu MIUI Launcher ya oke atau peluncur ya sini oke peluncur sistem nah ini dia ini masih versi Alpha atau bisa lihat versi Alpha 4.395751 ya Nah ini versinya seperti ini Oke sayangnya disini saya nggak bisa bandingin ya karena untuk Redmi ataupun yang menggunakan peluncur saya smartphone hanya ada satu nih teman-teman Oke jadi disini kita coba lihat dulu tampilan ya versi yang sebelumnya ataupun versi yang ini kita pesan lihat di sini tuh seperti apa aja kita tarik cubit seperti ini kita masuk ke dalam pengaturan Oke tampilannya seperti ini dan hampir sama seperti Poco Launcher kalau kita coba lihat efek transisinya juga sama seperti ini ya efek transisinya ada kubus rotasi kubus ya kita pakainya yang kubus disini kemudian kalau kita coba lihat masuk ke dalam lainnya nah disini untuk kecepatan animasi memang enggak ada ya karena beda disini teman-teman ya kalau di MIUI Launcher seperti ini untuk kecepatan animasi kita bisa aksesnya lewat aksesibilitas Oke ya tampilannya seperti ini teman-teman untuk di layar utamanya seperti ini ya sudah ada mode mudah klasik ya dengan laci aplikasi juga seperti ini kategorinya latar belakang otomatis ya kemudian sini barbel bergulirnya seperti ini selanjutnya kita coba lihat ke bawah untuk navigasi sistem ya ini navigasi gesture ini tombol ya tuh seperti itu kemudian kalau kita coba lihat ke bawah lagi disini ada tampilkan rekomendasi kalau kita aktifkan disini akan ada ya nah ini permainan ini persis seperti kayak di Poco X3 Pro ya oke ya seperti itu teman-teman Oke langsung aja kita coba masuk lagi ke dalam sini kita coba ke lainnya untuk ininya ya komendasi saya off karena seperti ini pertinjau buat pertinjau untuk punya defeksi sebuah RAM ya seperti itulah Oke jadi disini ini sudah blur seperti ini karena ini bawaan dari tema ya kalau misalkan teman-teman coba kok itu kontrol centernya blur itu kan ini juga blur itu kan nah seperti itu teman-teman ya jadi ini bawaan dari tema makanya saya temanya senang banget pakai yang ini ya tuh temanya pakai ini Oke kita coba langsung saja disini teman-teman update ke versi MIUI launcher terbaru ya Oke langsung aja kita coba update nanti bagi teman-teman yang ingin coba silahkan nanti download aja di deskripsi book seperti biasa ya Oke langsung aja ya Oh untuk aplikasi for juga di sini ada ya tersedia teman-teman tuh ya karena ini versi MIUI Indonesia oke nah disini saya akan coba install terlebih dahulu untuk MIUI launchernya teman-teman ke versi yang terbaru nah tadi disini ini versinya itu yang versi 5751 ya oke oke teman-teman disini saya sudah update untuk MIUI launchernya ini versi sebelumnya versi 5751 sekarang kita coba back terlebih dahulu kita coba lihat lagi versi yang terbarunya nah sekarang sudah di versi 5826 ya oke ini teman-teman ya 5826 ekornya di sini kita coba lihat apa sih yang baru di MIUI launcher terbaru ini teman-teman ya Oke langsung aja kita keluar seperti ini kita langsung saja cubit ya disini ya kita langsung saja masuk seperti ini teman-teman langsung aja disini kita coba ke pengaturannya Oke kalau kita coba lihat disini masih tetap sama ya efek transmisi transmisi ya transisinya sama nih tuh seperti ini kalau kita coba lihat lagi ke bawah layar bawaan kayak seperti itu ya apa namanya menghilangkan teks di sini nggak ada ya nggak bisa jadi ini memang versi stabilnya biasanya kalau yang ada versi yang menghilangkan teks itu biasanya versi beta ataupun versi Cina ya dan itu memang nanti di MIUI 14 itu fitur itu ada teman-teman itu mirip-mirip banget seperti iPhone nanti si ikonnya itu nggak ada namanya keren sih oke disini kita coba lihat langsung masuk ke dalam lainnya nah di lainnya disini tampilannya nggak ada perubahan kalau saya lihat kita coba lihat ke layar utama ya untuk mode mudah juga disini sudah ada dengan laci aplikasi klasik ya jadi tampilannya seperti ini teman-teman jadi perubahannya belum saya ketemukan disini masih sama kemudian kalau kita coba lihat navigasi sistem juga sama ya seperti ini tuh kemudian disini kalau kita coba lihat di bagian sini nah ukuran icon sun layar animasi icon global atur item di bagian terkini ya kemudian rekomendasi kita coba lihat rekomendasi seperti ini ya masih sama gitu kan masih sama temen-temen Oke masih sama dan kalau menurut saya sih ya ini masih sama sih temen-temen ya cuman kemungkinan disini lebih stabil ya kalaupun di sebelumnya itu ada bug karena ya beberapa teman-teman disini pengguna Redmi Note 11 itu Bang kok saya gini kok saya sering stak kok saya sering lagi sekolah-sekolah sering diem gitu nah itu bisa terjadi juga karena peluncurnya yang bermasalah jadi nggak ada salahnya disini teman-teman pengguna Redmi atau Xiaomi ya dan yang memang itu harus menggunakan MIUI Launcher nggak bisa menggunakan Poco Launcher beda teman-teman kalau Poco Launcher khusus-khusus Poco kalau MIUI Launcher itu untuk Xiaomi atau untuk Redmi ya seperti itu jadi kagak bisa Redmi dipasang Poco Launcher nggak bisa kecuali Poco Launcher yang ada di Playstore tuh yang global itu bisa kita pakai kayak di Samsung Galaxy ya itu bisa kita pakai Poco Launcher gitu kan itu yang ada di Playstore tuh itu bisa teman-teman nah ya gitu jadi itu mungkin teman-teman disini ya jadi kalau misalnya saya sih disini masih sama aja gitu kan cuman ya itu lebih stabil kelihatannya ya oke nah disini kalau misalkan teman-teman ingin menghilangkan animasi ya ataupun supaya kecepatan animasinya itu cepat nah gitu kan teman-teman kalau di MIUI Launcher itu bisa akses disini ya ini saya kasih tahu bisa akses masuk ke dalam pengaturan kemudian ke setelan tambahan teman-teman disini ke aksesibilitas kemudian ke pengelihatan nah teman-teman ya disini kita coba lihat disini nah ada hapus animasi ya biar tak nanti cepat gitu loh ya bedanya gitu jadi animasinya dihapus supaya nanti scroll dan efek lain-lain itu cepat jadi kelihatan si smartphone itu semut parah gitu teman-teman ya jadi disini matikan animasi nah dari sini bisa ya ataupun teman-teman bisa akses lewat opsi developer nah opsi pengembang kemudian teman-teman cari kesini terus cari ya oke cari sini oke cari nah disini ada skala animasi nah skala animasi disini saya sudah mati ya nah biasanya kalau teman-teman disini di nonaktifkan tadi ya di bagian aksesibilitas itu di off kan animasinya seperti saya ini tadi sudah di off kan disini juga akan otomatis mati animasi mati seperti ini teman-teman nah itu fungsinya supaya kita semut gitu kan saat berpindah aplikasi saat buka gini gitu kan kayak masuk kesini gitu itu semut gitu ya tadi sudah saya off kan bedanya itu ya di MIUI Launcher dan di Poco Launcher bedanya itu tadi ya kalau di Poco Launcher itu di dalam settingannya itu ada kecepatan animasi kalau di MIUI Launcher itu kagak ada teman-teman seperti itu ya jadi kalau menurut saya sudah jelas ya ini ya untuk MIUI Launcher di Redmi Note 11 semoga sih ya peluncur ini jauh lebih stabil daripada versi sebelumnya gitu ya jadi pengguna Redmi atau Xiaomi bisa coba deh ya untuk MIUI Launcher terbaru kali ini oke itu aja mungkin dari saya semoga ada informasi yang bermanfaat dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa komen aja di kolom komentar dan jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini sampai 50.000 subscriber nanti di 50.000 subscriber saya akan mengadakan giveaway ini oke yuk itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke